Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Adolopers nah kebetulan untuk siang hari ini kita berada di sebelah bangunan modern land ya itu alamatnya di desa Sukamana kecamatan Jambeng, kabupaten Tangerang nah ini adalah salah satu jalan yang mau ke arah situs sumber 7 teman-teman jadi ini ada yang lagi ngebangun juga ya, ada proyek juga ada-ada jadi di belakang situs sumber 7 ini ada sebuah pembangunan proyek yaitu perumahan ya perumahan kayak semacam BSD ya gak tau lah, intinya kita mau mengunjungi situs sumber 7 ada apa itu situs sumber 7 ya bikin penasaran ya oke kita langsung semperin teman-teman nah oke teman-teman kita sudah sampai di situs sumber 7 kita sudah sampai di situs sumber 7 yaitu lokasinya itu seperti ini jadi ini lokasinya seperti pegunungan dan di belakang situs sumber 7 ini ada sebuah proyek bangunan yaitu perumahan ini perumahan modern land teman-teman ya jadi kalau kita lihat dari sebelah kanannya itu perumahan dan sebelah kirinya itu ada sebuah istana kayak semacam istana BRB atau istana modern land oke jadi lokasinya di sini kita masuk ke situs sumber 7 nah itu lepasnya jadi lepasnya seperti ini ini kalau gak salah sumber yang pertama apa yang kedua apa yang ketiga ini kurang tau ya oh intinya ini sumbernya yang satu ini satu ini sumber pertama ini sumber kedua ya ini sumber kedua dan ini sumber yang ketiga nah ini sumber yang ketiga nah yang sebelah sana sumber yang keempat dan yang kelima ke enam dan ini yang terakhir yang ketujuh nah ini yang ketujuh teman-teman ya nah ini sumbernya berada di atas jadi untuk petilasannya ini adalah ada di bawah yuk kita ke bawah yuk petilasannya yuk oh jadi seperti ya selebaran Assalamualaikum oh gak ada teman-teman ini biasanya ada yang jaga teman-teman ya di sini dan ini adalah petilasannya di sini jadi kalau mengunjungi situs sumber 7 ini biasanya banyak pengunjung yang jarak di sini ya baik di luar kota juga banyak sih dari Cirebon semua juga pokoknya daerah-daerah Jawa itu kebanyakan di sini jarak gitu ya dan di belakangnya ini ada sumber yaitu sumber dari sumber pegunungan itu sumber asli gitu ya sumber air itu gak pernah surut walaupun musim kemarau sekitar 5 tahun juga gak surut nah ini sumburnya teman-teman nah ini sumburnya ya nah ini sumburnya seperti ini teman-teman ini bisa untuk dijadikan tuh kalau misalkan orang yang mau jarah biasanya dia ambil wudunya di sini ya nah kita coba cuci muka dulu ya airnya segar jadi airnya itu mas sini deh mas jadi airnya itu emang bening enggak ya cuman kayak air susu gitu ya nah sumbernya dari arah sana teman-teman nah disana kan ada kayak semacam gua ya di depan sana kayak ada semacam gua jelas gambarnya enggak mbak nah situ ada semacam gua itu airnya itu ngalirnya dari situ oke nih ini lumayan segar teman-teman ya oke kita naik lagi ke atas teman-teman jadi di atasnya tuh ada pendopo yang belum jadi ya ini kayak semacam pendopo ini tempat buat jarah juga ya nah ini pendoponya seperti ini teman-teman ini kebetulan si abah-abahnya enggak ada sih yang biasa jaga di sini nah ini lokasi petilasannya di sini ini adalah petilasan terakhir Prabu Siliwangi ya teman-teman kita juga sempat waktu malam-malam kita ngeksplore ke sini waktu sama Miko Lebak Oficial nah kebetulan nih karena hari masih lebaran ya kita eksplore siang-siang ternyata itu lokasinya lumayan sejuk nah jadi kita kalau naik ke atas di sini ada bekas bongkahan batu nah ini pada masa jaman kerajaan gitu ya ini pada masa jaman kerajaan dulu nah ini batunya gede-gede banget nah sini juga ada teman-teman ini kayak semacam batu ya nah ini batu jaman waktu kerajaan dulu waktu jaman Prabu Siliwangi ya ini subhanallah indah banget ya emang dulunya apa disini tuh mau bikin sebuah kerajaan ya cuman itu nggak jadi bikin istana gitu cuman nggak jadi nah ini ada yang jelas ini ini kalau kita perhatiin batunya seperti batu apa sih tapi kayak semacam batu gitu ya apa batu-batu kali gitu ya tapi ini udah bukan puluhan tahun lagi ini udah ratusan tahun soalnya dari jaman Prabu Siliwangi disini itu berapa tahun coba ini juga udah pada lumut nih udah pada lumut nih nah sini juga ada oke teman-teman ya mungkin tempatnya itu aja cuman satu kali lagi kita mau nge-review satu persatu tentang sumbur tujuh oke kita coba cuci muka di sumbur tujuh ya nah oke teman-teman kita berawal dari sumbur pertama dulu ya ini sumbur pertama sumbur tujuh pertama makanya banyak yang ngomong juga ini airnya berasal dari mana oh itu kita subhanallah ya kita gak tahu pokoknya ini intinya situs yang sejarah zaman dulu gitu ya peninggalan ya peninggalan zaman dulu pada masa Prabu Siliwangi kita coba Bismillah seger teman-teman airnya ini sumbur pertama dan ini sumbur kedua ya ini sumbur kedua dan ini sumbur ketiga nih oke teman-teman ini sumbur ketiga ya ini sumbur ketiga nah ini sumbur keempat teman-teman dan ini sumbur kelima nah ini yang 6 ya teman-teman ya ini yang 6 oke tinggal yang terakhir ya yang ketujuh dan sebenarnya sumbur ini gak hanya 7 sebenarnya sumbur ini lebih dari 7 sumbur nah yang samping saya juga ada ya ini ada 3 ya tapi yang biasa disebutkan oleh masyarakat dan yang pengunjung lainnya ini hanya 7 sumbur ya jadi itu yang ketiganya masih tanda tanya ya itu sumbur apaan ya oke teman-teman mungkin itu aja videonya dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax